Selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru Yayasan Pendidikan Saviatul Amaliyah. Walaupun pada hari ini penyambutan dilaksanakan secara virtual, namun tidak mengurangi esensi dan urgensi dari kegiatan ini, bahwa Yayasan Pendidikan Saviatul Amaliyah dengan tangan terbuka bersiap untuk mendidik generasi emas penerus bangsa yang disiplin, religius, dan smart. Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan di sini bahwa penerimaan tahun ini Alhamdulillah berjalan baik dengan tantangan-tantangan yang ada Yayasan Pendidikan Saviatul Amaliyah sampai juga pada hari ini untuk melaksanakan pembukaan tahun pelajaran baru 2020-2021. Sebagai data bahwa pada pendaftaran tahun ini, daftar awal sebanyak 392 siswa dan yang mendaftar ulang termasuk sudah merupakan hasil seleksi adalah sebanyak 300 orang siswa baru yang akan bergabung nantinya di Yayasan Pendidikan Saviatul Amaliyah. Dengan sebaran pendaftar dari dalam negeri, ada dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Yogyakarta. Sedangkan dari luar negeri, ada dari Qatar. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, sebaran tahun ini pun tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih melebarkan sayap kita, sehingga dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia insya Allah akan bersekolah di Yayasan Pendidikan Saviatul Amaliyah. Kami ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan di EPSA. Semoga insya Allah kita amanah. Dan kami juga memohon dukungan dari Bapak dan Ibu orang tua. Apalagi dengan masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Kami sangat membutuhkan support dari seluruh orang tua siswa. Dan insya Allah bersama-sama kita bekerja dengan kebersamaan yang kita jalankan. Insya Allah kita dapat mencapai hasil yang maksimal, terutama untuk anak-anak kita. Pertama, untuk mewakili izinkanlah saya untuk mewakili orang tua siswa dari EPSA ini untuk menyampaikan rasa bangga, menyampaikan ucapan selamat atas dimulainya tahun ajaran baru, pelajaran baru 2020 ini di EPSA ini. Apa kunci-kunci yang praktis Pak supaya saya sukses di masa depan? Satu, bisa bahasa Inggris. Itu, kalau sikap tadi kan paradigma sikap tadi udah jelas lah kita di Indonesia. Dua, bisa IT dan ICT. Itu, tapi yang dua ini bukan kunci untuk sukses. Justru nomor tiga ini kunci untuk sukses. Yaitu apa? Etos belajar. Saya ini adalah pebelajar yang tangguh. Saya ini adalah pebelajar yang independen. EPSA itu sudah on the right track. Kalau taman SMA harus bisa bahasa Inggris. Jangan sampai taman SMA gak bisa bahasa Inggris. Tapi Pak, banyak juganya di Indonesia ini udah tamat dokter, udah tamat tak bisa bahasa Inggris. Itu yang lalu, yang dulu. Sekarang gak bisa lagi. Negara-negara sudah berubah. Di Taiwan itu sudah langsung dipatok. Sekarang sudah bicara soal artificial intelligence. Jadi pertama gurunya bisa bahasa Inggris. Dua bisa bahasa Mandarin. Tiga programmer di bidangnya. Dan empat itu mengerti artificial intelligence. Anak-anakku sekalian. Pembelajaran di era sekarang ini. Sudah berkembang jauh dibanding yang lain. Lihat sekarang. Kita bisa belajar dengan cara seperti ini. Kita bisa bertemu dengan di posisi yang seperti ini sekarang. Di virtual meeting kita bisa bertemu. Beruntungnya EPSA bisa di zoom seperti ini. Dan orang-orang yang sekolah bisa difasilitasi lewat ini. Kalau EPSA itu punya LMS yang baik. Yang interaksi belajarnya tinggi. Bersyukurlah. Karena LMS-nya sudah ada. Bayangkan ada sekolah-sekolah tidak punya LMS. Maka dia menggunakan Google Classroom. Dia menggunakan Inmodo yang semi-LMS itu. Learning Management System itu. Atau bayangkanlah orang-orang yang tidak bisa menggunakan jaringan misalnya. Nah jadi kita sekarang marilah kita kembalikan pada saat pembukaan tahun ajaran di EPSA ini. Saya mengingatkan dua hal yang amat sangat penting itu. Mengapa kita harus sekolah apa dan bagaimana cara kita memperoleh keterampilan itu di sekolah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian di EPSA. Bismillah dalam seluruh aktivitas belajar. Mulailah dengan prinsip seperti empat tadi itu. Mudah-mudahan hari ini pembukaan ini kita mempunyai reorientasi. Kita orientasi baru. Tidak ada hal yang tidak bisa kita mulai. Karena itu EPSA juga harus menjadi pelopor. Memulai bahwa sekolah itu adalah menjadi pusat peradaban. Bahwa EPSA ini adalah pusat peradaban masa depan. Bahwa di EPSA ini dicetak orang-orang seperti tadi. Yang betul-betul punya cita-cita menjadi kontributor yang efektif terhadap peradaban bangsa. Hanya kelak di masa depan. Itulah saya kira pengantar dari saya. Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi selamat untuk EPSA. Selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk dan ridonya. Untuk memulai tahun ajaran di EPSA ini. Kelak EPSA ini menjadi sekolah terbaik yang ada di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini juga kami untuk dari guru-guru tidak belajar dari rumah seperti yang sebelumnya. Alhamdulillah Allah memudahkan kita. Jadi Bapak Ibu Guru belajar dari kelasnya masing-masing dengan fasilitas yang insya Allah lebih memadai dari sebelumnya. Semoga Bapak Ibu Guru tetap semangat mengajar anak-anaknya walaupun tidak ada suara ketawa atau berantem atau nangis seperti biasanya yang diajar secara langsung masih meja atau kursi kosong. Sedangkan anak-anak masih berada di rumah masing-masing mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu Guru kita para pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa tetap semangat untuk tetap mendidik anak-anak. Dan siswa-siswi Yayasan Pendidikan Syafiatul Amaliyah, apa kabar semuanya? Mungkin kalian sudah jengah, sudah rindu untuk bertemu dengan teman-temannya, tapi saya harap kita semua dapat bersabar, dapat menjaga hati, dapat menjaga perilaku untuk terus bersabar sampai Allah mencabut pandemik ini dan memberikan obat untuk COVID-19 ini. Dan kita dapat bergumpul bersama-sama lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, sekaligus juga saya membuka tahun ajaran baru 2020-2021 yang sangat-sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi semoga ini juga nanti kita bersama-sama mendapat hikmah yang terbaik dari Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat untuk wali-wali santri yang terus mendukung kami, kepada guru-guru yang belajar meskipun tanpa murid dan murid-murid kita, yang belajar dari rumah, mungkin sudah bosan, sudah jengah. Tetap semangat, semoga Allah memberikan jalannya nanti kepada kita semua. Sekian dari saya, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ms. Kiki. Finally, we come to the end of this event. Let's recite du'a of Kafaratul Majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika, asyadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaih.